Dekat dengan petinggi polri, bagi ungkap sosok RBS disebut aktor di belakang suami Sandra Dewi. Suami Sandra Dewi Harfi Boes hanya berdekat. Dia dikendalikan oleh sosok RBS aktor intelektual dalam kasus korupsi tibah dengan kerugian negara 271 triliun rupiah. Sosok RBS diungkap masyarakat anti korupsi Indonesia atau BG, lewat sombasi terbuka dengan harapan kejaksaan agung dapat menetapkan tersangka. RBS disebut sebagai sosok yang mendalikan suami Sandra Dewi Harfi Boes dan Crazy Rich PIK Helena Lim. Koordinator bagi Boyamin Saiman dilansir dari Tribun News pada minggu 31 Maret 2024 meminta kejago menetapkan tersangka dan menahan RBS atas perannya sebagai aktor intelektual. Dia menikmati uang paling banyak dari perkara dugaan korupsi tibah kata penyapin. Ia pun menduga peran RBS dalam kasus ini menyuruh Harfi Boes dan Helena Lim untuk dugaan manipulasi uang hasil korupsi dengan modus CSR. Maki pun mengungkapkan jika RBS memiliki relasi kuat di kalangan pejabat, terutama dalam dunia usaha, juga dekat dengan para petinggi polri. Juga berstatus bos tambang dengan gurita bisnis besar di Indonesia, bagian Asia. Tak hanya RBS juga memiliki perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan bisnis properti dan perhotelan. Makin mengungkapkan, RBS diduga kabur keluar negeri. Maka pendatapan tersangka disertai penerbitan daftar pencarian orang dan read notice Interpol. Menanggapi hal ini, Kepala Pusat Penderangan Hukum Kejaksaan Agung Gatul Sumedada tidak berkomentar banyak. Namun ia menyatakan saat ini ada 148 saksi diperiksa dan tak menutup kemungkinan tersangka akan bertambah.